Intro Baik, dari sektor pertambangan saya akan beralih terlebih dahulu ke sektor perkebunan karena bagaimanapun kita kalau boleh jujur memang sangat tertolong dengan kinerja dari sektor perkebunan yang dalam tahun 2020 ini masih tumbuh bahkan memberikan bantuan agar kita tidak masuk terlalu dalam kontraksi ekonomi sudah bergabung sama kita, perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Timur Pak Arief silakan Pak, bisa memberikan paparan ataupun pandangannya terkait bagaimana sih sektor perkebunan di masa mendatang termasuk juga bagaimana sektor perkebunan masih bisa bertahan di era pandemi ini kami persilakan Pak Arief Purwoko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Wiji, selamat ulang tahun Kaltim POS ke-33 Pak Sahbani dan kawan-kawan semua berikut kami akan memaparkan, sharing lah ya, tentang perkebunan baik oke, oke nampak Pak Wiji halo halo Pak Wiji oh iya, iya masuk Pak, sudah sudah masuk Pak masuk, baik kami akan mulai tentang sawit sebagai penggerak ekonomi Kaltim itu sebagai judulnya kemudian yang kedua filosofi taplak meja ini adalah tentang kelapa sawit Pak ya dulu ada yang namanya suasembada beras tahun 80-an tapi gagal karena suasembada beras itu adalah responnya politis bukan respon usaha tani tapi kelapa sawit ini responnya usaha tani bukan politis, mesti politis, tekan politis tetapi tetap hidup karena ada hasil di sana tetap menarik tapak meja itu sudah pengertian adalah sawit mengangkat semuanya siapa yang terlibat di sana akan terangkat kalau bapak-bapak melihat ke Wahau 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat beda sekali semua unsur yang ikut terlibat akan mendapatkan kemudian secara sekilas ini industri kelapa sawit kita bagi dua yang tahapan hulu dan tahapan hilir nah di tahapan hulu ada plantation male menghasilkan CPO itu disupport oleh research, management, SDM, machinery industry, semical industry, design infrastructure, IT territorial kemudian dihilir sebagai hilirisasi adalah lokomotif industri kelapa sawit kemudian tantangan industri kelapa sawit di Kaltim itu ada tiga yang terpenting adalah produktivitas tata kelola hulunisasi dan hilirisasi yang tentunya hulunisasi ada yang nanti kita uraikan di depan sebagai info Pak Wiji bahwa ekspor produk sawit nasional tahun 2020 ini sampai Q3 20.008.000 ton dengan revisa 15.49 dan prediksinya tahun 2020 ini akan masuk ke posisi kira-kira 21 miliar dolar untuk Kaltim sampai Oktober itu data dari BPS 1,3 juta ton dengan kapitalisasi 830 juta dolar saya lanjutkan saya lanjutkan Pak ya produktivitas nih yang jadi masalah di Kaltim pada umumnya ini adalah di sawit rakyat yang paling aneh di good agriculture practices padahal ini adalah sederhana sekali tapi kendalanya banyak Pak itu good agriculture practices adalah normal kuncinya adalah tepat waktu kapan harus mandi kapan harus ikat gigi kapan harus pakai baju itu harus runut kalau itu dilaksanakan dengan benar itu produktivitas pasti akan kecapek karena pada dasarnya itu harus saling bersambung berkaitan berurutan mau memupuk harus diperbaiki tempat kukuknya tidak kira seperti itu kemudian infrastruktur tadi banyak ilih disinggung tentang infrastruktur bahwa kemudian jalan rusak itu menandakan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tapi sekarang malah dibalik di jalan rusak yang disalahkan ekonominya ini mohon merjati perhatian kita bahwa di beberapa kabupaten ada seperti ini bahwa kita sawit rakyat itu ada 350an ribu hektare dan sawit rakyat itu biasanya di daerah-daerah APL yang ngangkutnya masih biasanya lewat-lewat jalan jalan kabupaten lewat jalan jadi ini saya pikirnya dibalik ini pola pikirnya bahwa jalan rusak itu menandakan bahwa kegiatan ekonomi berjalan jangan kan itu sekitar ini stop ini kebalik kemudian pupuk nanti akan saya uraikan di depan dan sawit rakyat kita lanjut ini produktivitas Kalimantan Timur tahun 2020 saya belum dapat data yang pasti saya uraikan tahun 2019 karena pada dasarnya kita ada namanya moratorium tahun nomor 8 invest nomor 8 tahun 2018 itu ada moratorium tentang masalah perizinan dan produktivitas jadi kita tidak bisa berkembang selain izin yang sudah ada itu kita arahnya adalah ke intensifikasi dan ekstensifikasi yang sudah ada ekstensifikasi yang sudah ada itu ya intensifikasi bahwa kita sawit kita sampai awal tahun sampai 2020 itu ada 1,2 1,233 146 hektare kemudian yang TM 864 kemudian luas kebun inti 900 luas kebun prasma ini 326 hektare produktivitas CBS tahun lalu lumayan besar kemudian CPO ada 4 juta CPO yang diproduksi oleh Kaltim tadi yang diekspor sampai tahun lalu di ekspor 1,6 sawit CPO dan keturunannya yang saya sorotin di sini produksi CPO nasional itu ada 2,9 ton per hektare per tahun itu total produksi nasional 47 juta dibagi luasan luasan nasional itu 16 juta 381 ada 2,9 ton per hektare per tahun saya bandingkan dengan Kaltim Kaltim 3,28 masih lebih tinggi dari dari nasional dari CPO per CPO nya tapi kalau dari TBS TBS kita ada 21,23 masih kalah masih sedikit normalnya kita mau ke arah 24 25 meskipun secara teoretis di atas 30 ada yang sudah 30 kalau saya break sawit perusahaan atau inti itu biasanya sudah kira-kira 24 ton saya buat 23 saja sawit plasma atau sawit rakyat itu berarti cuma 15 ton per hektare per tahun jauh dari standar yang kita mau kira-kira 24 ton per hektare per tahun ini yang jadi masalah yang jadi masalah di Kaltim ada potensi yang begitu besar untuk mencapai ke sana bahwa CPO yang kita harapkan kira-kira 6 ton per hektare per tahun kita baru 3,28 ini ada satu harapan ke sana tapi itu tadi semua pihak harus kita ikut berpasti di sana tantangan sawit ya itu masalah produktivitas tadi yang kecil yang agrikal praktisis biasanya kawan-kawan itu mau manennya saja enggak mau pupuknya ya ini kita sampaikan kepada Pak Sekda dan semua yang terkait bahwa PPL khusus kelapa sawit kita sudah punya 326 juta ribu hektare perlu PPL khusus kelapa sawit sekarang PPL dari pertanian petugas penyuluh lapangan Pak mungkin ya beberapa ketamatan satu itu dia akan membimbing bagaimana pembuahan lahan bagaimana pembibitannya bagaimana rawatnya bagaimana mupuknya bagaimana panennya bagaimana membuat kelembagaannya koneksivitas antara perusahaan dengan petani rakyat dan yang kelima pupuk kita ini nanti akan saya uraikan masalah pupuk di belakang bahwa kita perlu petani itu pupuk mudah murah bermutu dan tepat waktu dan akses mudah kemudian enam replanting di daerah khusus di daerah pasir sudah waktunya replanting pasir kemudian segera lagi kutai kutai timur kali ya itu kita tahun 2017 sampai 2020 itu 5608 hektare dengan petani 20 2043 planning 2020 ini 6.000 tapi sepertinya tidak akan kecape ini menjadi satu perhatian khusus karena posisinya di sana ada legalitasnya kawasan lahannya kelembaganya dan lain-lain kalau permodalan ditanggung untuk LSI BPDKS ada 30 juta untuk pembuatan lahan Pak Wiji bisa didengar bisa Pak oke lanjut Pak kami lanjutkan tataniaga ini Pak pabrik tanpa kebun ini yang jadi perhatian kita kalau dari gabgi-gabgi jujur kami kurang serg lah tetapi kalau melihat ke yang nomor tiga bibit PPKS ini sudah tersalurkan PPKS diminta oleh Pak Awang Faruk untuk hadir di Kaltim langsung menyapa petani mulai 2016 sampai 2016 sampai 2020 itu 1,4 30 1,4 juta kecambah kalau 20% petaning out dan makan hama dan yang hidup yang hidup 80% kita ada seluas 9 ribuan Pak hektare dan yang siap tanam siap panen itu ada tahun yang tahun tanam 2016 itu 1.700 hektare tahun 2017 2.200 yang diberi 1.800 1.600 itu tersebar paling banyak UT Timur UT Kertanegara dan di pasir ini konektivitas pabrik ini tentunya mesti diperhatikan bahwa jangan sampai saling makan jangan sampai macam-macam Pak ini menjadi perhatian kalau pas posisi buah harganya mahal seperti ini itu ujung-ujungnya yang kita tahu 1 kilo bisa sampai 1.500 mudah sekali orang mau cari makan di sana jadi kemudian tata niaga ini arus ini yang mesti diperhatikan karena sebaiknya kalau kemitraan jalan kelembagaan jalan dan kemitraan dengan perusahaan jalan itu kan petani langsung bisa jual ke perusahaan sekarang masih seperti itulah Bapak lihat di lapangan wira-wirinya dan dimana-mana ada yang jual-beli itu kami lanjutkan Pak tata kelola ini Pak tata kelola ini ada 3 hal yang perusahaan yang saya sampaikan satu data satu peta dalam pengelolaan dalam sejata ini yang kita dapat kadang-kadang peta beda beda antara di dalam provinsi di 32 antara BPN antara binas perkebunan kemudian di kehutanan ekonomi ini jadi perhatian kita Pak kalau bisa kita satukan satu data satu peta satu akses jadi sesuai dengan yang perlu harus ada aksesnya sesuai dengan aturan kemudian satu decision ini yang dihadapan kita Pak kemudian yang kedua satu bahasa dari pemangku kepentingan kita lihat sampai Oktober 15,9 miliar divisa kita mari kita kalau tidak bisa mendukung lebih bagus janganlah ikut mengganggu gitu Pak kira-kira itu yang bahasa tata kelola yang kedua yang ketiga tentang legalitas dan perizinan ada undang-undang cilaka cipta lapangan kerja kita lagi mau ngebahas tentang RPP yang rancangan peraturan pemerintah kita lagi pelototin ini Pak yang paling utama adalah masalah perizinan saya belum bisa cerita tentang nanti hasilnya gimana tapi yang kita harap jangan seperti kawan-kawan nanti di pertambangan tadi semua ditarik Jakarta kalau itu kita harapkan mudah-mudahan kawan-kawan yang berjuang di membahas masalah RPP ini bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan kita lanjut Pak ini hulunisasi ada dua yang pertama adalah potensi alam kaltim pupuk bahan dasar yang tersedia melimpah di Kalimantan Timur sekarang sudah di tangan ini pupuk kaltim dan anak perusahaannya kita minta dengan tata kelola yang lebih bagus kita bisa menjadi raja di wilayah sendiri bisa menjadi pupuk berjaulat daripada pupuk Pak arah maunya kita mudah murah bermutu tempat waktu dan berakses kita melihat tadi petani rakyat petani sawit produksinya sekitar 15 ton per hektare per tahun masih jauh dari yang kita harapkan potensi mau kita menaikkan masih sangat tinggi sekali ini jangan sampai nanti ada perusahaan ngambil bahan baku dari pupuk kaltim tapi bisa menjual dibawa ke Jawa atau ke Gersik atau kemana dijual ke kaltim masih bisa bersaing ini mungkin rantai tetak lulanya bisa di lebih dihanukin itu harapan dari Kali Kaki sebagai gambaran Pak satu pokok itu perlu 9-11 kilogram pupuk per tahun itu Uriati SP Mok Dolomit Buret itu NPK MG Buret kalau sawit kaltim ada 1 juta 233.149 hektare bila 1 pokok 1 hektare 1 juta ini industri yang sangat besar sekali ini mesti dipelototin untuk kemasalahan masyarakat kaltim yang kedua potensi pendukung ini UMKM banyak sekali yang bisa dikerjakan di kebun yang pertama adalah masalah alat panen alat rawat itu masih mereka kawan-kawan itu masalahnya adalah akses bahan-bahu pengetahuan dan pasar pasar sudah ada tapi saat ini kawah dengan impor dari Malaysia mereka sudah industri tapi UMKM kita berjalan juga barangkali ini yang menjadi titik-titik perhatian kita bahwa sawit begitu banyak bahwa untuk rasionya kalau 1 hektare 0,06 kalau 100 hektare ada 6 manen 1-1 1 1 tahun itu 2-3 3 alat panen ini banyak sekali juga kemudian parang ada begitu jadi usaha UMKM alat rawat alat panen ini besar juga kemudian perbengkelan perbengkelan ini juga mendukung sekali baik kalau UMKM masalah 9 bahan pokok dan lain warung itu di luar inilah yang 2 ini saya pikir berdasar otan kemudian hirilisasi ini Pak hirilisasi CPO saya didebar tadi adalah lokomotif industri sawit perlu percepatan ini Pak tadi sudah disinggung banyak pihak perlu percepatan karena industri hirilis mendekatkan bahan baku memutuskan proses berjualat pangan kebutuhan pendukung dan energi efisiensi tentunya menjaga kesediraan barang dan kesetapian harga menciptakan lapang kerja kerja baru ini efek domino hirilisasi sangat besar sekali Pak ada sipilnya ada transportasinya banyak sekali imbasnya akan banyak sekali yang tentunya nanti Kaltim menjadi pusat pemerintahan dan pusat industri tapi mestinya nggak bisa digabung tetapi ini akan harus ke sana lokasi dilirisasi sawit ini ada Karyango 2200 Bulu Minung 5000 berada di Teluk Balikpapan yang sempit dan sibuk ini mesti diatur dari awal Pak karena akan beradu kepentingan di sana Pertamina Batubara Kayu Sawit Nelayan Logistik Ibu Kota Negara Baru transportasi antar Balikpapan Penajam kalau jembatannya belum jadi ini saat ini masih belum nampak tapi nanti kalau sudah di sana kita ada industri hilirisasi di sana sudah jadi semua punya Kutai Kertanegara ada dua di sana Bulu Minung sudah jadi semua itu akan sangat protein kemudian Kek Maloy tadi sudah dibahas juga Pak ini kita sangat prihatin kita berharap banyak di sana karena Pak mimpinya Pak Awang di sana adalah dari A sampai Z baik dari mulai semua ada ada pendidikannya ada rumah sakitnya ada perbengkelannya ada semua ada di sana saya sangat berharap sekali infrastruktur koneksivitasnya dibuat dan politik saya pikir karena kemarin saya lihat sebelum ada COVID-19 ini ada RPGMN-nya tidak tidak selaras dengan daerah jadi ini saya pikir tidak mengerti bagaimana tapi tadi Pak Aswin tadi sudah sampaikan bahwa itu akan ditindaklanjuti ini opportunity loss saya pikir Pak karena memang ada dua di sini sentralnya di Teluk Balikapan dan di posisi di Kutai Timur berikut Pak ini bubble-nya kenapa harus dilirisasi penduduk Kaltim ada 2.200 ada tiksat 3,6 juta yang 1,9 juta itu adalah pria dan wanita 1,7 ini tidak mengerti mungkin yang 200 ribu adalah pria akhir minggu kali ya kemudian IKN baru ledakan penduduk dan provinsi pendukung ada Kaltara Kalteng dan Sultam ini besar sekali kemudian kebutuhan minyak goreng per kapita ini adalah 0,227 kilogram per minggu atau 9,8 kilogram per tahun kali kan jubah penduduk ini semua sekarang tadi 1,6 juta tahun lalu di ekspat yang 2,4 dalam negeri diolah bawa ke Jawa balik jadi minyak goreng kemari memang ada sedikit sini sudah ada seperti itu tapi begitu Pak rantai proses ini harus dipotong juga mentega kemudian kebutuhan pribadi per kapita ini ada di daerah di BPS sabun, odol, sampo itu sekiranya 200 ribu per tahun dan akan meningkat sesuai dengan beseran yang naik kemudian alat angkut ternyata alat angkut di luar di luar batu bara dan lain-lain itu di Kaltim itu hampir 700 ribu baik itu mobil, truk, bus atau gerakan khusus pemadam-gadam dan lain-lain ini luar biasa potensinya kemudian produksi tahun 2019 kemarin 4 juta hektare 4 juta ton kita berkirakan tahun ini growth 95-10% kemudian areal TBM masih ada 368 TBM tanaman belum menghasilkan masih luas hampir 400 ribu akan potensi naik luasan dari dukung sawit itu yang di Kaltim jelas-jelas itu Kaltara ada 236 ribu Kalsal ada 549 ribu Suluteng ada 110 ribu ini totalnya di wilayah sini ada didukung oleh 2.130.535 hektare kalau kita kalikan dengan produksi nantinya sampai kira-kira 5 ton ada 10 juta ton di sini Pak besar sekali potensinya harga CPO CIF Rotterdam 2016-20 itu bergeser memang naik turun dan kita juga nggak ngira kemarin COVID-19 ini akan menaikkan posisi di bulan Desember ini sampai tanggal sampai tanggal kemarin itu 902 kalau nggak salah dolar per ton itu 2016-691 703 sampai prediksi 2021 kita karena 700-800 kita nggak tahu prediksinya para-para pakar masih sepakat di angka itu kira-kira 700-800 baik Pak tentang food tadi itu adalah kedatuan pangan inovasi infeksiensi dan kesabitan harga itu didukung potensinya dari penduduk kemudian kebutuhan perkapita kemudian dari sepasoknya kemudian oligomical perlu riset kualitas produk dan aman ini juga mutu harus standarnya standar sudah harus tinggi karena potensinya adalah ke arah kebutuhan sekender inovasi produk dan efisiensi energi ada energi ditemukan oleh asosiasi biodiesel atau biohidrokarbon bahwa sawit dengan efek tinggi itu bisa dipakai untuk pembuatan biohidrokarbon jadi buah-buah petani yang biasanya telat-telat telat-telat dikirim override lewat matang jadi FFA atau SMA tinggi itu bisa dibuat untuk biohidrokarbon dan ini sudah dicoba di Pelawawan dan di Palembang pabriknya ini meningkatkan kualitas karena sekarang sampai kalau di Eropa Amerika B7 masih berani kita sudah berani B30 kita mau B40 masih ragu-ragu ragu-ragu dimana karena kestabilan harga antara CO, CPO dan ECRAN tapi secara kualitas mobil-mobil tidak ada masalah karena emisinya rendah dan yang paling penting nantinya pergudangan dan logistik itu kira-kira di hilirisasi adalah seperti itu Pak jadi hilirisasi adalah lokomotif industri kelapa sawit tentunya efek sampingnya ada di sipil ada di logistik ada di semua terlibat saya pikir nanti Pak itu Pak yang bisa kami sampaikan Pak bahwa sawit fungsinya adalah merestorasi fungsi alam sosial dan ekonomi terima kasih Pak Wiji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik menarik sekali apa yang disampaikan Pak Arief perwoko bahwa memang kita masih punya harapan yang cukup besar dari sektor perkebunan terutama dari sawit karena tadi ya kalau kita berpikir mungkin hanya di satu sisi di hilirisasi saja padahal ternyata peluang di hulunisasinya pun juga masih ada jadi kalau bisa kita kembangkan dengan adanya sentra-sentra tadi baik itu di Teluk Balikpapan di Maloy ini masih sangat menjanjikan sekali ya baik terima kasih ini gambaran yang menarik sekali terkait sektor perkebunan terutama kelapa sawit kita lanjutkan selamat menikmati